Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pertanyaan kita sekarang Ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan melihat Allah Seperti mereka melihat bulan Purnama Apakah saat itu Rasulullah sedang menyerupakan Allah dengan bulan? Apakah di sini Rasulullah sedang menyerupakan antara Allah dengan bulan Purnama? Jika ada orang mengatakan Allah seperti bulan Purnama Murtad dia, kufur dia, musyabihah menyerup dia Mari kita merenung di sini Baik saya ulangi Ini sabda Rasulullah SAW Yang merupakan penafsiran dari surat Al-Qiyamah ayat 22-23 Rasulullah katakan Sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu Sebagaimana kamu melihat bulan Purnama ini Apakah ketika Rasulullah mengatakan seperti itu Rasulullah menyerupakan Allah dengan bulan Purnama? Saya perhatikan Tapi ingat Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya Dia adalah musyabihah Maksimal yang bisa kukur dia Berikutnya bagaimana pandangan Qiyai mengenai Adhan dengan speaker atas Yang disamakan dengan suara konggwan anjing Wah ini sudah baca medsos ini Ini salah ya Jadi yang mendengar ini Salah memaknai penjelasan dari menteri agama Yang menyamakan suara speaker dengan konggongan anjing itu Justru bukan menteri agama yang ngomong Tapi ada salah satu politisi partai demokrat Ngomong seperti itu Yang Gus Yakut sendiri Gus Yakut menteri agama itu Tidak ada kata-kata yang menyamakan Itu pertama Jadi ini pertanyaannya sudah salah Salah persepsi Salah paham terhadap berita itu Yang kedua Suara speaker yang dibatasi itu Aturan menteri agama itu bukan sekarang Itu sudah sejak tahun 1900 berapa Tapi belum dilaksanakan Baru menteri agama yang sekarang ini Mau melaksanakannya Yang intinya Suara speaker Suara luar dari speaker Pengarah suara Itu hanya boleh dipakai ketika Adhan saja Dan 5 menit atau 5 menit sebelum dan sesudah Adhan Di selain itu Itu hendaknya memakai suara dalam Itu intinya Aturannya Dan kita di akhirat sudah mengamalkan itu Karena memang itu saya yang nyuruh dulu Termasuk salawat Itu saya suruh supaya suara dalam Tidak pakai suara luar Supaya tidak ganggu tetangga memang Tidak boleh Jadi suatu kebaikan Itu kalau menyakiti orang lain Itu juga jadi tidak baik Untang-untang kita baca salawat Kemudian harus semuanya dengar Karena yang lain juga Mungkin tidak ingin dengar saat itu Punya amalan yang lain Saya ingin cerita sedikit Jadi ada Saya diceritai temannya Almarhum Kiai Suhut Abah itu saya Itu dulu waktu mondok Di teman pondoknya Teman kamarnya Itu kan dulu pakai Tidak pakai listrik Pakai lampu template itu ya Ada semprongnya itu Mesti dihidupin Itu Abah itu kalau Mutola'ah malam Yang lain tidur Beliau itu mutola'ah bangun Sendirian Malam Itu kan di semprong itu Tinggi gitu Kacanya itu Itu beliau sangat takut Mengganggu teman-teman Yang takut bangun Jadi gimana Jadi semprongnya itu Dikasih kertas putih Cuma dikasih lubang sedikit Untuk cukup baca kitab aja Nah Kayak gitu Jadi perbuatan baik pun Jangan sampai ganggu Termasuk apalagi kalau Baca Quran Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax